Saya bekerja di toko emas. Setiap pembelian emas, jika dijual lagi akan dipotong kerugian. Misalnya, 1 gram emas harganya 100 ribu. Jika dijual akan dipotong 10 ribu. Jika emas tidak rusak. Nah, begini, itu namanya jual-beli. Tidak ada masalah, misalnya, harga jual dengan harga beli B, beda. Misalnya, kalau Anda menjual, membeli emas dari saya, saya hargai 100 ribu. Karena emas dari saya sudah saya bersihkan, saya siapkan untuk dipakai. Tapi kalau sudah Anda pakai, bisa kecemblong kuah, segala macam, dan sebagainya. Kembali, saya beli dengan uang, bukan dengan emas. yang tidak boleh adalah, Anda jual beli emas dengan emas, tapi beda beratnya. Tapi kalau Anda beli emas dengan uang, masalah selesai-selesai tidak penting. misalnya Anda kalau beli dari saya, 100 ribu satu gramnya, yang normal saya jempat, 500 ribu satu gram. Selesai jual-beli transaksi B, beres. Kemudian Anda pengen menjual emas tersebut, saya punya koidah, saya akan tawar. saya beli 50 ribu. Kalau Anda rela, saya beli emas satu gram menjadi 50 ribu. Dari 500 ke 50 ribu. Ya boleh saja, karena Anda boleh mengizinkan. Anda mengizinkan, karena ini transaksinya jual-beli murni. Karena Anda menjual kepada saya, dan saya membeli. Dan transaksinya adalah emas dengan uang. Tapi syaratnya harus bayar kontan, dan tidak boleh ada yang ditunda barangnya. Barang kontan. Emas itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah, jika Anda menjual emas, uangnya besok. Atau uangnya nanti. Makanya ini riba, masuk bab riba itu. Jadi jual-jual. Ada riba itu, riba itu bukan riba kurut, pinjam-meminjam yang ada bunganya. Bukan. Ternyata kita transaksi emas dengan uang, karena emas dengan uang ini termasuk, digolongkan, yang nakden itu adalah emas dan perak aslinya. Uang dibasukkan ke bab emas. Jadi kalau orang jual-beli uang, itu harus syaratnya transaksinya adalah kontan, dan di tempat itu sudah diserah terimakan. Misalnya kalau saya jual dolar kepada Anda, saya punya rupiah, beli dolar, kok rupiahnya dibayar besok? Tidak sah. Masuk bab riba. Jual-beli emas, bayarnya besok? Tidak sah. Tapi kalau yang Anda ceritakan tadi, asalkan transaksinya kontan semuanya, tidak ada masalah. Masalah pengurangan harga itu adalah kebijakan yang beli, dan keikhlasan yang jual. Kebijakan yang beli, terselah saya mau beli berapa saja. Bahkan kalau belinya lebih mahal juga boleh kok. Misalnya, saya jual 100 ribu, kalau Anda kembalikan kepada saya, nanti saya akan beli 150 ribu. Boleh? Hebat. Jadi tidak ada masalah urusan begitu, boleh-boleh saja. Itu bukan sesuatu yang riba. Karena susah terpotong ceritanya. Jual-beli murni, selesai. Baru setelah itu Anda bosan dengan emas, Anda kembalikan lagi, Anda jual. Karena di situ mungkin ada pembendahan dan sebagainya. Baik. Jadi mengurangi harga. Kalau rusak, sama. Yang penting Anda rela sebagai penjeli, pembeli. Apa jual? Anda menjualnya rela diberi murah. Tapi yang tidak benar adalah, saya punya emas rusak. Beratnya 10 gram. Saya mau ganti, tukar emas yang bagus, 8 gram. Ribat. Kalau ingin selamat, jual yang 10 gram, biarpun lebih murah. Dapatnya nanti berapa? 5 gram atau 7 gram. Tidak ada masalah. Jual dulu murni kepada sang pembeli, penjual emas. Pak, saya punya emas 10 gram. Tapi banyak yang rusak ini. Hitam warnanya macam-macam. Saya jual berapa harganya? Terserah. Harganya berapa enggak penting. Baru setelah itu dengan duit ini, saya beli emas yang baru. Tapi kalau tukar emas dengan emas, 10 gram ditukar menjadi, jual menjadi 8 gram, riba. Tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bisawab. Tentang apa ini? Apa ini? Seiring. Buya, benarkah bekerja di toko emas itu haram? Karena pernah tanya sama Ustaz. Ustaz di mana ini? Karena di situ ada ribanya. Memang bekerja di tempat yang ada ribanya haram. Tapi bekerja di toko emas tidak harus haram. Kalau toko emasnya benar, tentu tidak haram. Tapi kalau toko emasnya menghalalkan riba, atau membiasakan ada riba di situ, jadi, jadi haram. sebetulnya Islam tidak merepotkan. Asalkan mau patuh dengan syariat. Kemudian sudah kami gambarkan. Kadang yang namanya riba itu tidak harus ada yang dirugikan. Tidak harus ada yang dirugikan. Misalnya, saya menjual emas, Anda membeli, dan saya tahu Anda itu orang punya banyak duit. Kata Bu, Anda pas lewat toko, Bu, Bu, ini bagus barangnya nih, Bu. Bagus nih. Bawa aja dulu, Bu. Duitnya besok. Dan besok juga dibayar. Uang saya, emas saya lakukan. Ibu ini untung karena dapat emas bagus, kan? Saya juga untung dapat duit. Dapat duit pembelian. Lihat. Tidak ada yang dirugikan. Tapi ini riba. Kenapa? Emas yang dibeli dulu, ternyata duitnya dibayar besok. Nah, kalau terjadi begini, ini namanya riba. Tapi bisa, misalnya, bisa diatur, diselesaikan. Misalnya, Anda ingin beli emas, tidak punya duit, namanya ngutang. Kalau ngutang, enggak sah. Beli duitnya kok bayar nanti, enggak sah. Tapi ada solusinya. Ibu, kalau ngutang, kalau saya membayar, membeli jual emas kepada ibu, duitnya besok haram. Loh, tapi kan saya senang barang ini, takut diambil orang. Nah, begitu ya. Ibu senang bener? Baik. Saya punya kasir di pojok sana. Ibu pinjam duit, 10 juta ke kasir sana. Setelah itu, 10 juta bawa ke sini, bayarin. 10 juta. Ini emasnya. Saya ambil duit 10 juta. Ibu punya utang berapa? 10 juta kepada kasir. Bukan utang emas, kan? Utang-utang pembelian emas. Itu bisa diselesaikan. Dan enggak ada masalah kalau begini. Sehingga yang namanya orang Yahudi, itu sampai menganggap, yang namanya riba itu enggak beda dengan jual beli. Memang hampir ada kemiripan, tapi yang menjadikan halal haram itu transaksi. Akatnya itu menjadikan orang itu masuk haram atau tidak. Maka kebatu kepada syariah itu tidak susah. Jadi kami himpau kepada toko emas, itu menyiapkan uang tunai yang banyak. Jika ada orang mau pinjam emas, suruh pinjam uang saja. Anda percaya kepada satu orang, mau beli emas, ya sudah. Anda tidak boleh mengambil emas duitnya besok. Lalu bagaimana? Pinjam duit sana itu. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah pinjam duit, baru dibayarkan ke emasnya ini, jual beli emas. Maka dia utangnya utang uang. Dibayar nanti. Dan itu adalah diperkenalkan kalau begitu. Memang caranya banyak. Jadi intinya, pada toko-toko emas, yang ingin masuk surga, ada ilmunya. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun cara transaksi Anda. Memang nanti ada hal-hal yang lain, ya. Hal-hal yang lain, misalnya, keharaman-keharaman yang sifatnya aridi, sesuatu dari luar. Misalnya, memasangkan, megang lehernya pembeli. Ini sudah sesuatu yang haram, tapi haramnya bukan dalam transaksi. Kan ada. Sebab pedagang emas kan harus cekatan begitu. Ibu, ini cantik bu. Leher-lehernya nempel-nempelkan gitu ya. Masang-masangkan. Itu juga bermasalah. Itu haram yang menjadi. Kalau yang begitu, haram. Kalau haram-haram begitu, ada sesuatu yang haram menjadi haram. Tapi, jual-beli di toko emas tidak haram. Kalau toko emasnya, toko emas yang syari'i. Toko emas yang benar menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW.